Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gali Kuncarojati Mahasiswa Universitas Lampung Jurusan Teknik Pertanian 2020 Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Motor bakar bensin patak Sebelum masuk ke dalam materi motor bakar Bensin patak Kita terlebih dahulu mengetahui Apa itu motor bakar Secara umum motor bakar adalah Suatu mekanisme atau konstruksi mesin Yang berfungsi untuk mengubah energi kimia Yaitu bahan bakar Menjadi energi panas dan energi mekanik Dari definisi tersebut Muncul sebuah pertanyaan Bagaimana dapat terjadi Energi panas dan energi mekanik Energi tersebut terjadi karena Adanya proses kompresi Pada campuran bahan bakar dan udara Yang akan dipercikan bunga api Sehingga memicu terjadinya ledakan pembakaran Hasil ledakan pembakaran diubah oleh Konstruksi mesin yaitu piston Menjadi energi mekanik atau tenaga penggerak Pada prinsip kerjanya Motor bakar adalah perubahan gerak lurus Pada piston menjadi gerak putar pada poros engkol Dan dalam melakukan kerja siklus motor bakar Dibagi menjadi dua Yang pertama adalah motor bakar patak Dimana setiap dua kali putaran poros engkol Atau empat kali gerakan naik turun pada piston Menghasilkan satu kali langkah usaha Yang kedua adalah motor dua tak Dimana setiap satu kali putaran poros engkol Atau dua kali gerakan naik turun pada piston Menghasilkan satu kali langkah usaha Selain itu motor bakar dapat dibedakan Berdasarkan bahan bakar yang digunakannya Yang pertama adalah bahan bakar bensin Dan yang kedua adalah motor bakar dengan bahan bakar solar atau diesel Motor bakar bensin patak merupakan jenis mesin yang paling populer Karena efisensinya Disebut patak karena dalam setiap siklusnya Terdapat empat langkah Langkah yang pertama adalah langkah hisap Langkah ini terjadi karena kombinasi kerja beberapa komponen Di antaranya piston, mekanisme katup, poros engkol, dan poros kem Langkah hisap bertujuan untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar Ke dalam ruang bakar Langkah ini diawali dengan gerakan piston Dari titik mati atas atau TMA Ke titik mati bawah atau TMB Dalam kondisi katup buang bertutup Gerakan piston menyebabkan tekanan di ruang bakar berkurang Sehingga campuran udara dan bahan bakar Dari atmosfer yang bertekanan lebih tinggi Tertarik ke dalam ruang bakar Langkah yang kedua adalah langkah kompresi Langkah ini dimulai dengan penutupan katup intake Dan gerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas Langkah kompresi terjadi akibat gaya putar balik poros engkol Pergerakan piston menuju titik mati atas Menyebabkan campuran udara dan bahan bakar Yang terperangkap di ruang bakar Mengalami penurunan volume Yang mengakibatkan naiknya tekanan dan suhu yang sangat tinggi Sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas Busi menyalakan bunga Api yang menyebabkan dimulanya proses pembakaran Kemudian adalah langkah yang ketiga Langkah yang ketiga adalah langkah usaha Langkah ini diawali dengan ledakan yang menyebabkan piston Terdorong kembali ke titik mati bawah Langkah ini disebut juga dengan langkah power Dimana energi kimia dalam bahan bakar Diubah menjadi tenaga mekanik Pada keadaan ini posisi katup hisap dan katup buang Masih dalam keadaan tertutup rapat Dimana sistem harus terhindar dari kebocoran Untuk memastikan ledakan campuran bahan bakar dan udara Dapat menghasilkan daya yang maksimal Dan ledakan tidak keluar melalui karburator Sebagai awal saluran menghisap Atau keluar dari kenal pot Maka sistem harus betul-betul tertutup dengan rapat Langkah keempat adalah langkah buang Setelah menyelesaikan langkah usaha atau langkah kerja Piston bergerak kembali ke atas Diakibatkan oleh adanya gaya yang lebih dari Kutaran poros engkol Saat piston bergerak menuju puncak atau TMA Katup buang terbuka dan katup hisap tertutup Karena piston bergerak ke atas Maka gas sisa-sisa pembakaran Di dalam silinder atau ruang bakar Akan terdorong keluar melalui katup buang Dan menuju penal pot Jadi empat langkah itu adalah langkah hisap Kompresi, usaha, dan buang Lalu kembali lagi ke langkah hisap Dan begitu seterusnya Pada saat akhir langkah buang Dan awal langkah hisap Kedua katup akan membuka sedikit Atau overlap Yang berfungsi sebagai langkah pembilas Yaitu campuran udara dan bahan bakar baru Mendorong gas sisa hasil pembakaran Langkah-langkah ini terjadi sangat cepat Jika mesin berputar pada 1000 RPM Artinya siklus 4 tak Ini terjadi 500 kali dalam 1 menit Pada motor bakar bensin 4 tak Memiliki beberapa komponen Yang pertama adalah Blok silinder Merupakan salah satu komponen yang paling besar Dan berfungsi untuk memasang komponen motor lainnya Blok silinder mempunyai lubang yang presisi Sebagai tempat piston bekerja Pada bagian blok mesin Yang disebut dengan crack case Mempunyai dudukan bantalan Untuk penempatan boros engkol Bagian silinder digilirni oleh mantel pendingin Yaitu saluran air pendingin Yang kedua adalah kepala silinder Pada kepala silinder terdapat ruang bakar Dimana gas Yaitu campuran udara dan bahan bakar Dibakar Kepala silinder mempunyai lubang saluran masuk Dan saluran keluar Yaitu katuk masuk Untuk mengatur pemasukan gas dan bahan bakar Ke dalam silinder dan katuk buang Untuk mengeluarkan gas sisa hasil pemakaran Yang ketiga adalah Poros engkol Poros engkol ditempatkan pada bantalan Yang diikat pada bagian bawah blok silinder Poros engkol bersamaan dengan batang penghubung Merubah gerakan lurus piston Menjadi gerakan putar pada poros engkol Yang keempat adalah roda penerus Berfungsi untuk meneruskan getaran mesin Dengan cara memperhalus daya yang dihasilkan piston Pada saat langkah usaha Roda penerus menerima gaya puntir yang besar Daya yang besar ini dimanfaatkan untuk menggerakkan piston pada ketiga langkah lainnya Buang, hisap, dan kompresi Dengan demikian putaran mesin menjadi lebih halus Yang kelima adalah piston dan batang penghubung Berfungsi untuk meneruskan tenaga hasil pemakaran Pada piston inilah yang menerima gaya tekanan Akibat ledakan yang terjadi di ruang bakar Dan diteruskan ke bawah oleh setang piston Yang keenam adalah poros berhubungan Dan katuk poros berhubungan Dan mekanisme katuk berfungsi untuk membuka dan menutup katuk pada saat yang tepat Poros berhubungan digerakkan oleh poros engkol Dengan perbandingan putaran 1 banding 2 Dengan perantaran roda gigi atau rantai Yang ketujuh adalah panci oil Panci oil diikat di bagian bawah di blok slinder Sehingga dapat menutupi poros engkol Panci oil juga sebagai wadah pelumas Untuk pelumasan seluruh komponen motor Itu merupakan beberapa komponen utama dalam motor bakar bensin patak Selanjutnya adalah kerusakan yang terjadi pada motor bensin patak Yang pertama adalah Memunculnya asap putih dari kenal pot dan kondisi oli yang cepat habis Hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi piston yang sudah rusak Dapat memicu oli pada mesin motor ikut terbakar Alah hasil kualitas oli yang ada di dalamnya pun akan perlahan menyusut Jika dibiarkan begitu saja Mesin motor akan kehilangan pelumasnya Dan membuat mesin bekerja lebih keras untuk menggarakan kendaraan Dan akan mudah aus Hal ini menimbulkan kerusakan pada komponen-komponen lain Motor yang mengalami kerusakan pada bagian piston Biasanya disebabkan oleh ring piston yang sudah aus Dan harus segera diganti Solusinya dengan memerlukan pembongkaran mesin Sehingga proses yang lebih rumit Sehingga perlu membawa ke bengkel terdekat Untuk mendapatkan respirasi dari teknisi profesional Masalah yang kedua yang sering terjadi adalah Tenaga hilang atau ngempos Masalah ini lebih sering dialami ketika motor kita menanjak Faktor usia menjadi penyebab utama berkurangnya power sebeda motor Selain faktor usia Ada beberapa faktor yang menyebabkan tenaga motor hilang Seperti kondisi filter dan kotor Ini menyebabkan aliran udara terhambat Karena adanya banyaknya deku mengendap pada permukaan filter Sehingga power yang dihasilkan kurang maksimal Selain itu motor yang ngempos juga bisa disebabkan Karena tekanan kompresi yang rendah Hal ini disebabkan karena keausan Pada salah satu komponen ring piston dan blok silinder Solusinya perlu menyerpis dan melakukan tune-up pada motor Jika kondisi filter tidak memungkinkan untuk dibersihkan Maka sebaiknya diganti Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya Dikarenakan ini masih bagian dari pembelajaran Akhir kata saya ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton!